Marhaban Ahla Al-Nawadi Agrib buka seperti itu Tapi setiap hari Beliau berbuka puasa Sebelum waktu berbuka puasa Sudah ada hidangan Makanan surga Beliau makan Besoknya buka puasa Sudah ada hidangan Ada yang bertanya Ini dari mana Kata Nabi Idris nanti sebentar lihat Yang bawa makanan Ternyata tiba-tiba yang bawa makanan Wajahnya bercahaya Pakaiannya putih Dikasih makanan kepada Nabi Idris Nabi Idris bertanya Engkau siapa? Man antar? Dia sebutkan saya malekat Jadi makanannya dari Surganya Allah SWT Ini Nabi Allah Idris AS Puasa yang boleh kita lakukan Yang paling bagus Kalau untuk Nabi Muhammad SAW Beliau mengajarkan puasa Senin Kamis Su'ila ansawumi Di hari Senin saya dilahirkan Makanya saya puasa Sunda hari Senin Kalau Kamis adalah hari Dimana diangkat amalan Maka saya senang Amalan saya diangkat Dan saya dalam keadaan berpuasa Kata Rasulullah SAW Ada puasa Nabi Daud Puasa yang paling Allah cinta Puasanya Nabi Daud Puasa satu hari Kemudian besoknya berbuka Selang-seling Kemudian puasa lagi Berbuka lagi Itu puasa Nabi Daud Jadi masing-masing lihat Kemampuan diri kira-kira Mana? Jangan paksa Jangan ibadah pakai hawa nafsu Sekali tahajud Ambil yang banyak rakaatnya Sekali Surat Sunnah lagi semangatnya Baca Yasin Al-Muluk Rakaat pertama Yasin Al-Muluk Besok libur sampai satu tahun Makanya amalan itu Dilihat kualitas Bukan kuantitas Allah sebutkan Ahsanu amalah Bukan aktharu amalah Ya Walladhi khalakal mawta walhayata Liabluakum ayyukum Ahsanu amalah Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha Linabluahum ayyuhum Ahsanu amalah Gak ada aktharu amalah dalam Al-Quran Allah sebutkan kualitas amal Makanya Nabi isyaratkan Ahabbul a'amali illallah subhanahu wa ta'ala Adwamuha wa inkolla Amalan yang paling Allah cinta itu Adalah yang kontinu Dia sedikit Tapi berkualitas Dan terus menerus Itu amalan yang paling Allah Ta'ala suka Terakhir saya tutup Sayyidina Ali mengatakan Alaikum bil ihtimam Hendaklah kalian perhatikan Kualitas amal Bukan jumlahnya Itu wasiat dari Imam Ali bin Abi Talib Hendaklah memperhatikan Kualitas amal Bukan jumlahnya Jumlahnya banyak Berantakan Bercuma Tapi sedikit berkualitas Akan memberikan Natijah Hasil yang baik Allahumma jam'ana hadha jam'a marhumah Wa tafarrakan amin ba'di Tafarrakan ma'asumah Walatajal mina walamina syakiya walamah Allahumma Alhamdulillah Alhamdulillah